Dari dulu paling seneng banget kalau dapet pesenan puding Karena bikinnya super gampang, praktis dan kita bisa bikin di malam harinya Tapi kali ini aku gak lagi bikin untuk pesenan Tapi ini request-annya ibu-ibu Arisan minggu ini Karena praktis banget bikinnya, jadi puding seperti ini tuh bisa banget buat ide jualan ataupun isian snack box Aku spill resepnya ya bun Sebelum lanjut videonya, aku mau siapin dulu nih pancinya Nah disini aku pakai kasserol pen Idealife diamiternya 20 cm Udah anti lengket, teknologi Jerman bisa untuk segala jenis kompor Untuk bahan-bahan puding yang pertama, aku siapin gula merah sebanyak 150 gram 1 bungkus agar-agar putih 1 bungkus santan instan Kemudian tambahkan sebanyak 600 ml air Lalu kita aduk menggunakan spatula set dari Idealife juga Ini diaduk rata seperti ini Nah buat teman-teman yang suka agak manis, gulanya bisa ditambah ya Lalu tambahkan garam secukupnya, lalu diaduk rata Nah kalau udah ini kita bisa masak, aku akan masak menggunakan kompor induksi Idealife Ini kompornya desainnya cantik banget Ada 9 menu mode cooking, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan aja teman-teman Nah ini kita masak sampai pudingnya itu mendidih seperti ini, meletup-letup Dan ini siap untuk diangkat Kemudian tinggal kita siapin cup, ini aku menggunakan cup ukuran 60 ml Kalau sudah, ini kita bisa sisihkan dulu sampai pudingnya set Untuk lapisan yang kedua, kita siapkan gula pasir Kemudian 1 bungkus agar-agar putih 1 bungkus santan instan Lalu tambahkan 600 ml air Dan untuk rasa coklatnya, aku pakai minuman bubuk coklat seperti ini Bisa diganti dengan coklat bubuk Tambahkan garam secukupnya, lalu diaduk rata Setelah tercampur rata, ini siap untuk dimasak Masak sampai pudingnya matang, meletup-letup seperti ini Nah kalau udah seperti ini, kita bisa angkat dulu Dan lanjut kita tuang ke lapisan yang kedua Untuk 1 resep ini dapatnya 17 buah puding Nah ini sebenarnya bisa dapat lebih ya teman-teman Karena untuk 1 takaran puding itu 900 ml airnya Cuman kalau biasanya kebanyakan air Biasanya pudingnya itu akan rawan berair dan tidak awet Jadi di video ini aku pakai 600 ml untuk masing-masing layar Karena biar pudingnya itu tetap cakep dan padat Kalau buat ide jualan, kalian bisa tambahkan stiker Biasanya biar lebih menarik aja ya Dan untuk rasanya, puding ini tuh enak banget Lembut, lumer di mulut, pokoknya enak banget Jangan lupa dicoba ya bunda-bunda di rumah Semoga resepnya ini bermanfaat Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya